hai 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 halo kawan Hai bagaimana kabarnya hari ini semoga baik-baik saja dan sehat selalu kembali lagi bersama saya gustur channel yang akan mengajakkan kawan virtual tour ke tempat-tempat yang menarik di seputaran Bali saat ini saya berada di pantai Hai Pandawa dan sekarang saya akan ajak kawan-kawan dari pantai Pandawa ini kita akan menyusuri jalan Nusa Dua Selatan jadi ayo ikuti saya virtual tour saya hari ini nah disini juga terdapat bali-bali bengong seperti ini hai 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 saat ini saya tidak mengajak kawan-kawan mengeksplor pantai Pandawa tapi lain kali saya akan ajak eksplor ke pantai-pantai dan hari ini saya akan ajak kawan-kawan menuju ke jalan Nusa Dua Selatan tapi kita akan lihat jalan yang di sebelahnya ini menuju ke pantai yang lain lagi dan disini ada pedagang-pedagang selamat menikmati kita akan eksplor jalanan ini misi pak jalannya tembus pantai mana oh ini tidak tembus ke jalan raya ya makasih ya jadi jalanan ini menuju ke pantai kita lihat saja kita eksplor tidak apa negara selamat menikmati selamat menikmati jadi ini salah satu pantai yang ada di sekitaran Pandawa kita lihat sedikit kalau terus lurus kesana itu menuju ke pantai gunung payung pantainya cukup sepi disana juga ada paragliding saat ini air lagi surut kalau terus lurus itu menuju ke pantai paragliding eh maksud saya ke pantai gunung payung oke kita akan lanjut lagi explore selamat menikmati selamat menikmati seperti ini juga baru dibuka akses jalan menuju ke salah satu pantai yang ada di sekitaran pantai Pandawa selamat menikmati selamat menikmati ini toiletnya baru nah disini kalau kita kesana itu kalau kita kesana itu ke pantai Pandawa dan di pantai Pandawa ini juga kalau terus lurus kesana ke barat kita menuju ke pantai di Tanah Barat dan ini adalah patung-patung ikon dari pantai Pandawa ini ada ini ada panca Pandawa seperti Arjuna ini Dewi Kunti juga ada wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke sini oke kita akan jalan dan ini gedung sudah lama sekali tidak berlanjut pembangunannya nah ini objek wisata pantai Pandawa ini pintu gerbangnya gerbang loket dan terakhir saya kesini kalau tidak salah harga tiketnya itu untuk dewasa 8.000 dan 2.000 kercis parkir terakhir saya sehingga terakhir saya jangan lupa tempat yang terakhir saya jika terakhir saya yang tidak nah kawan di depan ini persimpangan jalan di kawasan kutub kita akan belok ke kanan kita akan menuju ke jalan jalan Nusa Dua Selatan disini saya sedikit pacu kesempatannya karena sedikit mendung juga takutnya hujan dan sebelumnya juga saya sedang mengeksplor jalanan ini jadi kawan-kawan juga bisa lihat video saya sebelumnya dari daerah salangan wujud ke pantai tanabara nah disini adalah jalan menuju ke pantai Gunung Payung sana kalau dari pantai Gunung Payung jika airnya surut kawan-kawan bisa menuju ke pantai yang berada di sebelahnya yang di sebelah baratnya itu ada pantai Pandawa dan saya sedikit lupa nama pantai yang ada pembukaan jalan baru tadi nama pantai nya saya sedikit lupa nah disini di jalur lintas jalur Nusa Dua Selatan ini dulunya jalan ini tidak terhubung cukup bagus dan sekarang jalan ini sudah diaspal sampai ke Nusa Dua sana dan sebagian ini masih berupa batu batu apa namanya batu kerikil jadi hanya sedikit saja batu jalanan batu kerikilnya sebagian besar jalanan ini sudah diaspal nah seperti ini jalannya sudah mulus ini mobil listrik buling sekitaran sini banyak vila-vila dan nanti juga kita akan menemukan resort 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 bir bintang yang ada di kawasan dan sawangan Nusa Dua dan di sawangan Nusa Dua Bali ini juga terdapat nanti venue dari G20 G20 itu merupakan forum internasional yang membahas tentang kebijakan ekonomi dan pembangunan skala internasional dan dan saat ini Indonesia sedang menjadi presidensi dari G20 nah di depan itu adalah salah satu venue yang ada untuk penyelenggaraan G20 itu hotel Ampurva Kintorski ini para tentara yang bertugas ini tempat pengisian mobil listrik ini para petugas-petugas nah di sini dia tempatnya ini git masuk dari tempat pertemuan G20 tempatnya 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 selamat menikmati jalanan disini sudah sangat mulus dan nantinya jalanan ini akan dilewati oleh para pemimpin dunia disini akan dilewati toko-toko pemimpin dunia dan toko-toko pemimpin G20 selamat menikmati selamat menikmati nah disebelah kanan kita ini ini merupakan hotel mulia mulia resort and villas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari dom mulia Bali jadi nanti pada saat terjadinya atau saat hari konferensi atau pertemuan G20 nanti jadi kawasan ini nantinya akan steril jadi akan ada juga ganjil genap dan jika dan jika memasuki kawasan hotel nanti disediakan nanti disediakan shuttle bus jadi untuk karyawannya juga nanti akan disiapkan tempat parkir bersama mungkin nanti dari sana di shuttle menggunakan bus menuju ke tempat-tempat mereka bekerja selamat menikmati 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 dari depan itu ada persimpangan kalau kita ke kanan itu menuju ke ITDC kawasan ITDC kalau kita ke kiri itu menuju ke Sili Gita dan kita akan lurus disini ini jalan Sri Kandi nantinya di jalan ini akan tembus menuju ke Bypass Bypass Murahan Terima kasih telah menonton nah disini cukup terkenal ini Dobi Guling Sari Dewi Bapak Dobil cukup ramai biasanya terima kasih telah menonton di depan ini adalah jalan Bypass Murah Rai terima kasih telah menonton itu menuju ke kita kulit Denpasar Dan Kejimbaran Nah jadi Seperti itulah jalan-jalan singkat kita Jadi tadi dari Pandawa hingga menuju ke Jalanan Musa II Di jalan Bepas ngurah rai ini Jadi semoga bermanfaat Video jalan-jalan singkat kita hari ini Dan sampai jumpa Di video saya berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati